Nabi Muhammad tersenyum, buka bajunya, ternyata batunya ada di luar di perutnya. Suatu ketika, itu Syedina Almar, di masa kepemimpinannya, diundang oleh Syedina Khalid di negeri Esyad, atas kemenangan umat Islam, ngadain tasyakuran, menang sama salah satu peperang. Di masa kepemimpinannya Syedina Almar. Ketika tasyakuran itu, membawakan, mengadakan, masakan berbagai macam, puluhan macam makan. Dihaturkan, dihidangkan di depan Syedina Almar. Syedina Almar nyampe dari Madinah, ditanya, ini apa Khalid? Ini tasyakuran kemenangan umat Islam Syedina Almar. Di suapan pertama, Syedina Almar mau nyuapin, mau makan, itu diletakkan kembali, sesinggukan menangis sejadi-jadinya. Ditanya, Mayuki kayak Amiral Muminin, nangis kenapa Syedina Almar? Kata Syedina Almar, Mereka makan itu satu menu, gak pernah sampai lebih bermacam-macam. Kok bisa Umar bin Khattab, orang ketiga ini, mendapatkan berbagai macam, aneka makanan seperti ini? Kata orang yang Syedina Al-Khalid itu, menenangkan Syedina Almar, sudah Syedina Almar, jangan sedih, Rasulullah dan Abu Bakar sudah di surga. Syedina Almar jawab, bi'sakil tismatu ya Khalid, sungguh nasib yang paling sial Khalid, Abu Bakar dapat Rasulullah, dapat surga, aku dapat makanan kayak ini. Kenapa? Karena Islam itu dibangun dari kesederhanaan. Itu ajaran Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya timpali dari apa yang Buya sampaikan dan kedatangan kami ke sini. Karena lewat dari Jakarta, sekalian pengen mampir, karena kebetulan dapat berkah di bulan Ramadhan kemarin, ada fitnah isu-isu yang menggemparkan Nusantara, akhirnya dipersatukan oleh sosial media, nyambung dengan Buya Yahya. Gak perlu saya jelaskan itu permasalahan apa. Mungkin sebagian ada yang paham, akhirnya kontak-kontakan, dan ingin Selatul Rahmi tercapai hari ini tujuan kami untuk Selatul Rahmi dan mengambil faidah dari beliau. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.